Dalam hukum acara, itu ketika seseorang melakukan kejahatan, maka dari pihak aparat itu mengumpulkan alat bukti dan menetapkan menjadi tersangka. Setelah penetapan, itu ada penangkapan tersangka atau ada penahanan. Nah, apakah ketika dalam proses penangkapan penahanan itu salah, apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan? Jawabannya ada, namanya adalah pra-peradilan. Kalau kita melihat dari kata-katanya, pra-peradilan, maka ini pra itu sebelum disidangkan. Nah, pra-peradilan itu apa sebenarnya? Pra-peradilan adalah mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan. Dan ada satu lagi, yaitu penuntutan ganti rugi tersangka yang perkaranya tidak dimajukan ke pengadilan. Kapan bisa dilakukan pra-peradilan? Ini sebelum disidangkan, jadi berkasnya belum diajukan ke persidangan, maka itu bisa diajukan pra-peradilan. Caranya bagaimana? Caranya, itu yang mengajukan bisa dari pihak tersangka atau puasanya, itu mengajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu, nanti kemudian dari ketua pengadilan menunjuk Hakim Tunggal, dan kemudian akan segera diproses, itu maksimal tujuh hari. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.